Guru dan pelajar di SMA Negeri Sembilan Kota Bengkulu diduga melakukan perundungan kepada salah satu siswanya. Berespon ini, Sekprov Bengkulu Hamka Sabri menyampaikan, dari pemerintah provinsi akan mengambil langkah mencari penyebab kejadian tersebut serta melakukan evaluasi terhadap guru terkait. Termasuk salah satunya menurunkan atau membutasi guru ke sekolah di wilayah lain. Lalu terkait kejadian di Rejang Lebong, dikatakan sekretaris provinsi pemerintah provinsi akan memberikan perlindungan yang diperlukan. Termaksud jika harus dibawa ke ranah hukum, pemerintah provinsi siap memfasilitasi pengacar. Itu sudah pasti, kita nurunkan, ada kode etiknya nanti, kode etiknya kita turunkan. Seperti dulu kan ada guru di SMA dulu kan, kita turunkan, dia di anu dulu, dipindahkan dulu ke Seluma dulu, biar dia penyegaran dulu. Pasti itu kode etik nanti kita turunkan. Sementara itu, Kadis Dikbud Provinsi Bengkulu, Sayyidirman mengatakan, kedua belah pihak sudah dimediasi dan sudah saling bermaafan. Utamanya, saat ini aktivitas belajar mengajar tidak terganggu. Sementara kan kalau sudah maaf-maafkan, yang penting proses belajar tidak terganggu, siswa itu belajar, dan siswa yang banyak di sini tetap terganggu.